oke kita lagi ada di Lampung nah bandar Lampung pagi ini kita mau kuliner-kuliner dulu bubur ayam Bandung Bandung Depanjul sama nasi Udu Komplik 36 jalannya jalan apa ini Ibu? Abdul Hak Raja Basa Abdul Hak 36 lokasi ini tuh gak jauh dari pul Dambri jadi kalau kalian mau ke Wai Kambas, mau ke Jakarta terus mau ke Pak Hawang oh ada ya Dambri nya ada Pak Hawang, Kiluang, tempat wisata oh naiknya Dambri disini iya kalau Dambri Wai Kambas oh kayak saya kirain saya kirain itu Dambri nya ke Pak Hawang sama Kiluang pokoknya Dambri nya ke Wai Kambas jadi jamnya itu jam 8 kemudian jam berapa ya tadi ya saya bacanya pokoknya ada 3 kali hari ini setiap hari itu ada 3 kali ke Wai Kambas baliknya juga 3 kali terus harga tiketnya kalau gak salah jadi Rp. 25.000 dari sini ke Wai Kambas nanti langsung sampai di spot Wai Kambas nah hari ini saya ditemani sama lokal guide namanya Havalo terus apa ya kalau disini sih busnya banyak cukup banyak sih cuma kalau dari segi kualitas masih tetap perlu di improve karena kemarin mobilnya masih agak belum sebagus Jakarta tapi overall oke untuk jalan-jalan itu sih masih easy lah hitungannya apalagi terbantu banget sama Dambri jadi kalau kalian mau ke Wai Kambas itu udah ada 2 opsi opsi pertama dari bakauheni bakauheni itu ada di sekitar 2 kali pagi sama sore sekitar jam 3 sore pagi itu sekitar jam jam 6 atau jam berapa gitu nah kalau sore itu sekitar jam 3 sore nah opsi kedua kalian harus ke Bandar Lampung dulu nanti naiknya dari dari kawasan Raja Basa atau Kapten Abdul Hab Bandar Lampung eee persisnya di Puldamri nah nanti dari situ bisa ada 3 kali keberangkatan menuju Wai Kambas oke eee that's all dulu informasi yang bisa saya bagi-bagi nah ini kita mau lihat makan makanan eee nasi uduk menu sarapan khas bukan khas sih mostly sih nasi uduknya ada dimana-mana cuma kita nyobain versi Bandar Lampung nasi lemak masih gemuk masih gemuk oh iya nasi lemak ya nah ini dia menu pertama adalah kubur ayam kubur ayam ada telurnya cuma disini bedanya kuahnya eee itu lebih banyak dan kuahnya kuah kecap dan kuahnya kuah kecap mari kita coba selamat makan jadi kalau disini kuah kuahnya itu eh kalau di mana saya nyobain ada kuahnya itu kuah gule terus kalau di Jakarta itu cuma kecap nah kalau disini tuh kuahnya itu kuahnya ada seger-segernya nah jadi kayak ada cukah-cukahnya gitu nah oke eee kita tunggu menu yang kedua kita masih punya nasi uduk buat sarapan pagi karena jalannya masih jauh jadi makan ya biar agak banyak biar kuat menghadapi kenyataan nasi uduk nasi uduk nasi uduk nasi uduk nasi uduk ini komplit sekomplit-komplitnya ada tempe tahu sama eee itu sama ayam ayam goreng yang paling beda paling nasinya kita cobain dulu nasinya kalau sudah mencoba nasi uduk belum sambalnya enak nih enak untuk nerep sate itu enak haa enak enak kamu satu aja ini ampela itu arti ada ampela aja ini ampela ya itu ampela nah ini dia yang khas juga ampela minumnya mau air manis apa air biasa em dia air terambut hehehe air kabokan ada air kabokan ada gak biasa ya air sekali ya hmm sate nya juga enak eee kayak anget bu bumbunya berasa kayak anget kawan ya boleh manis apa enggak boleh oke kita udah nyobain eee semuanya patut dicoba eee karena rasanya agak sedikit beda meskipun sama-sama bubur ayam tapi rasanya beda ini rasanya agak rasa-rasa bintang kalau ini ada buah sambalnya itu ada rasa-rasa lemon rasa-rasa jeruk jeruk purut kayaknya oke that's all jangan lupa kalau ke bandar Lampung nyobain as you do complete 36 sama dari tadi bubur ayam di panjul oke eee nanti ya kalau ada yang menarik kita kasih lihat lagi bye bye bang dadah bang sampai jumpa ok balik kita